Para delegasi dari tiap negara melakukan sesi foto bersama sebelum mengikuti rangkaian kegiatan konferensi. Dari 109 peserta, 86 diantaranya telah datang dan setuju mengikuti konferensi. Indonesia menjadi tuan rumah dari acara pertemuan pemimpin dunia yang berasal dari Asia dan Afrika untuk kedua kalinya. Ini menjadi salah satu acara perhelatan besar yang kembali mengukir sejarah Indonesia. Sebelumnya pada tahun 1955, konferensi Asia-Afrika pernah diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Dari 109 negara yang diundang, 86 diantaranya sudah hadir. Konferensi ini digelar tanggal 19 hingga 24 April 2015 di Jakarta dan Bandung. Rangkaian acara hari pertama diadakan pertemuan pejabat tinggi dari delegasi tiap negara. Senior Official Meeting di Assembly Hall Jakarta Convention Center. Lalu akan dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri atau ministerial meeting. 12 bulan ke ensiasi selesai. Terima kasih.